Intro Oke bun, seperti biasa balik lagi sama gue Bang Ojan Sarkawi Tukang sunat perawan Nah, paling demon banget nih bun Kalau misalkan sunatin perawan Rasanya tuh nyoy-nyoy-nyes gitu Ya, kebetulan video sekarang Bang Ojan lagi agak sedikit gabut Dan bingung juga Mau mandi di kamar mandi Atau mandi di rumah bu nyici Ya, bingung juga sih Nah, banyak banget komentar tentang Magnetar Plus Dan ya, Bang Ojan juga sempat ngalamin bun Bang Ojan kalau misalkan lagi gabut ya kayak gini bun Kasih tutorial buat anak-anak yang lagi gabut juga Gimana kalau nggak gabut bun Ya bisa-bisa bagi-bagi duit Tapi ya belum kesampaian, jangan dulu dibahas Nah, nggak sedikit manusia kurang vitamin nih Ngalamin Magnetar Plus Di saat menjalankan Modul Mijis Magnetar Jadi di saat mereka ketik Magnetar Yang muncul itu malah file led turun Bukan turun ke bawah ya Tapi turun Terus tulisan yang selanjutnya adalah Magnetar Plus Red Queer Red Nah, sebenernya kendala kayak gitu tuh hal biasa bun Alasannya kenapa? Ya, alasannya karena file magnetar itu nggak bisa diakses Nih, Bang Ojan kasih tau caranya Cara yang pertama kalian reinstall aja Modul Mijis Magnetarnya Ya, reinstall aja seperti biasa Hapus modul Mijisnya dari Mijis Manager Kemudian banting HP-nya bun Dan pasang ulang di saat HP-nya sudah menyala Kalau misalkan HP-nya nggak nyala Ya, itu urusan kalian sama yang di atas Nah, kalau misalkan sudah terpasang seperti biasa Misalkan si magnetarnya sudah kalian pasang Ya, sudah di-restart lagi Nah, tunggu selama 10 detik Sampai notif yang di bagian quick setting itu muncul Nah, selanjutnya kalian buka aja aplikasi terminal emulator Dan baru dijalankan Dan satu lagi HP kalian harus terhubung ke jaringan internet bun Jadi nggak boleh non-internet Karena modul Mijis ini membutuhkan akses internet Kalau misalkan 3 tips yang sudah Bang Ojan sebutin tadi itu udah kalian lakuin Maka kalian bisa menggunakan modul Mijis ini bun Dengan normal tanpa adanya magnetar plus-plus Ya, plus-plus mah pijit-pijit Nah, mumpung Bang Ojan lagi gabut nih bun Sekalian menjawab beberapa pertanyaan dari pasukan cabul Pertanyaan yang pertama nih Bang, apakah modul Mijis ini bisa di-combo? Ya, saran Bang Ojan sih mendingan jangan bun Alasannya, karena modul Mijis ini punya threshold Atau batasan suhu CPU Dan thresholdnya itu terbilang kecil banget bun Yaitu 48 jajat celcius Sedangkan HP-HP jaman sekarang itu thresholdnya 50 ke atas Kalau misalkan kalian pasang modul Mijis lain Maka HP Android kalian akan cepat panas Dan bakalan terkena throttling Di angka 48 jajat celcius itu bun Jadi meskipun game yang kalian mainin Itu sudah menggunakan mode ekstrim Dan sudah dikunci mode gamenya Kalau misalkan HP kalian terkena throttling Maka mode akan berubah menjadi mode endurance Dan game yang kalian mainin itu Bakalan lag bahkan bergetar layarnya bun Nah, mode Mijis Magnetar ini Emang menstabilkan fps di saat kalian bermain game Tapi ya ada batasannya juga bun Yaitu 48 jajat celcius Nah, kalau misalkan nih kerjaan kalian itu cuma kombo modul Mijis lagi Kombo modul Mijis lagi Ya, kapan kalian bisa nemu modul Mijis yang cocok Kalau misalkan begitu caranya Kalian pahami setiap satu modul Mijis gaming Dari mulai fiturnya Terus cara kerjanya Value-nya Plus dan minus-nya Dan cara settingnya gimana Sebenarnya modul Mijis itu sama aja kayak kita main game bun Kita harus paham mikro sama makronya Kalau misalkan asal pasang aja dan gak begitu paham Gimana spesifikasi modul Mijis itu Ya, sama aja kayak kita pasangkan item di hero yang gak cocok Ya, contohnya adalah hero MM si Layla dijadi inteng Ya, gimana hasilnya Ya, sebenarnya sih bisa aja kayak gitu Tapi ya, ngelawan kodrat kalau kayak gitu bun Nah, contoh videonya yang kemarin tuh Nontonnya itu sepotong-sepotong Atau langsung skip ke menit yang kesekian Soalnya ada beberapa komen yang masuk Bang, buat Android 12 bisa apa enggak? Bang, support Mediatek apa enggak? Bang, sama modul Mijis ini bentrok apa enggak? Padahal di video udah dijelasin itu di menit ketiga lho bun Ya, bukan Bang Ojan gak mau bales atau gimana ya Ya, ini biar kalian lebih bisa memahami aja Spesifikasi modul Mijis Jadi, biar kalian cerdas dan semakin smart Karena Android itu luas bun Oke, jadi segitu aja kegabutan yang bisa Bang Ojan jelasin Akhirnya Bang Ojan mutusin buat mandi di rumah biinci Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan Ya, monggo kalian komentar aja di bawah Pokoknya memang gak ada yang komentar kapan kawin Isukan kawin mungis tuh hujan Oke, sampai ketemu di video selanjutnya bun Eh, kalau misalkan mau request video Silahkan kalian kirimkan saja lewat gmail So, next bakalan Bang Ojan bahas Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Thank you, bang